Kehadiran Budi dikonfirmasi Komandan Datasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letkol Infanteri G. Borlak. Budi Gunawan sebelumnya sempat diisukan menjadi calon menteri, namun tak terlihat saat pemanggilan di Kertanegara. Apakah untuk pembekalannya ada Pak Budi Gunawan? Iya, tadi pagi sesuai dengan pengamatan kami saat masuk, beliau ada yang rangkainya masuk. Udah saat kami lihat di pintu masuk ini mereka ada untuk mengikuti kegiatan hari ini, dan sampai jam sejini pun belum keluar. Dan kita masih bersama dengan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Sasanuddin Makassar, sekaligus Direktur Center for Leadership of Indonesia, Prof. Muhammad Nur Sadik. Prof. Sadik, saya mau langsung minta nih tanggapannya tadi. Budi Gunawan masuk ke kabinet, yang kita tahu juga Budi Gunawan ini dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Seperti apa Anda melihatnya? Kalau melihatnya Budi Gunawan dekat dengan Partai Politik PDI Perjuangan, kalau itu benar, dan sekali lagi ini menyangkut masalah menyeimbangkan semua kepentingan-kepentingan. Interest group termasuk kepentingan Partai Politik. Kalau ada bergabung benar-benar, mewakili Partai Politik PDIP, itu positif untuk dia bergabung. Ya, tetapi sekali lagi ini adalah urusan kerja tim. Ya, kerja tim. Tergantung Pak Parwonya menganggap dalam tim kerjanya nanti, kalau itu positif dia akan meningkatkan kinerja organisasinya. Kalau bergabung dibanding kalau tidak bergabung. Sekali lagi ini depend to the Pak Prabowo. Jadi saya bilang katakan tadi, the quality of you depend on the quality of your choices. Ya, kalau dia memilih dia, tentu ada pertimbangannya. Tidak memilih juga, ada pertimbangannya. Itulah public policy. Apa yang pemerintah lakukan, maupun tidak melakukan, itu adalah suatu kebijakan. Tapi sekali lagi, kita inginkan supaya kabinet yang akan datang ini lebih produktif, lebih agile, lebih lincah dalam alayani kepentingan-kepentingan masyarakat. Karena struktur itu mempengaruhi perilaku organisasi. Kalau struktur yang agak terlalu besar, dengan struktur yang ramping, itu perilakunya berbeda. Tapi sekali lagi, ada dua pendekatan yang harus dipakai. Mengakomodir semua kepentingan di masyarakat, baik itu intersekrutnya maupun partai politiknya. Supaya lebih merasa bahwa, saya ikut lho, membuat andil dalam pembangunan Republik kita. Saya nggak menonton aja, tapi libatkan dia. Jangan membuat dia sebagai penonton saja. Tapi libatkan dia untuk membangun masyarakat yang kita cintai ini, tanpa memandang latar belakang apakah suku, agama, ras, etnis, semuanya bisa masuk ke dalam. Sehingga kita benar-benar berada dalam suatu kelompok yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kabinet Prabowo nanti itu mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika itu. Semua etnis grup ada dalam, semua kelompok kepentingan dalam. Karena semua, apakah militer, sipil, pengusaha, semua, suku agama dari mana saja. Etnis mulai dari Sabang sampai Morochi ada di dalam. Dari pulau Miangas sampai pulau Rote, semua ada di dalam. Untuk membangun Republik kita ini. Karena yang dihindari, jangan sampai ada yang menonton. Apalagi dia merasa kelas nomor dua. Ya, di dalam negara itu sendiri, ada yang merasa kelas nomor satu. Itu yang kita hindari. Perlu kekumpakan bersama, membangun rakyat kita. Karena pemerintahan yang hebat itu, kalau dia bisa cepat mengadakan speed, kecepatan dalam pembangunannya. Karena kalau tidak seperti itu, biasanya dironrong oleh internal juga di dalam. Sehingga tidak ada waktu untuk melihat ke depan. Dia menghabiskan waktunya untuk menjaga stabilitas internalnya. Akhirnya kita dikalah oleh negara lain yang lebih cepat perkembangannya. Tapi Prof, kalau kita lihat Budi Gunawan ini, kalau masuk dan seperti yang sudah dikabarkan masuk ke dalam kabinet, Anda melihat ini artinya tanda-tanda bahwa tidak akan ada oposisi? Atau bagaimana? Persoalan oposisi dengan tidak oposisi di Republik kita itu, kita tidak kenal menamanya oposisi. Bukan oposisi kan. Yang kita perlukan ada kritikan. Kritikan yang membangun dari masyarakat. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang bergabung nanti dalam kabinet Prabowo tidak berani mengeritik lagi. Silahkan mengeritik Pak Prabowo. Kalau ada hal, walaupun dia sebagai menteri. Karena yang namanya sifat feodal itu, ini menghambat kemajuan. Kita inginkan lagi sifat feudalistik. Feodalistik itu ada. Ya kan? Yang dikatakan raja-raja lagi itu. Kita inginkan benar-benar sikap demokratisasi itu muncul. Ya, jadi walaupun dia sebagai menteri, kita harapkan para menteri mempunyai kritis terhadap Pak Prabowo. Karena yang baik itu, kalau kawan yang baik itu, jangan yang baik-baik saja kita disanjung. Tapi walaupun kita yang berbahaya, kalau kita dalam posisi tidak baik, disanjung pula kita. Itu berbahaya kita ya. Nah ini yang kita harus harapkan, bahwa daya kritisasi daripada menteri-menteri bisa diberikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presidennya, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak pas untuk kemajuan bangsa suatu negara. Nah, jangan dilihat dari oposisinya. Walaupun di oposisi kalau tidak mengeritik-mengeritik, tidak ada artinya. Ya, karena yang diperlukan adalah kritik untuk suatu perubahan. Kritik itu apa yang baik yang kasar maupun yang tidak, semuanya menginginkan perubahan. Jadi kita harus berubah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Oke, berarti artinya bukan soal oposisi yang seharusnya disorot ya? Bukan persoalan oposisi atau tidak oposisi, tapi kritikan yang perlu. Kritikan yang bisa memberikan solusi. Tapi jangan juga selalu kita menyalahkan. Finger pointing. Finger pointing itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, kamu salah, kamu salah. Tidak menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah. Mencari kesalahan itu gampang sekali. Tapi memberikan solusi untuk perbaikan. Ini yang diperlukan. There is nobody perfect in this world. Tidak ada orang sempurna di dunia ini. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Mari kita lihat kelebihan. Mari kita lihat apa. Jangan lihat kekurangannya. Karena yang dijaga adalah stabilitas. Baik pemerintahan manapun, negara komunis, negara demokrasi, yang diperlukan stabilitas untuk membangun. Tanpa yang namanya stabilitas. Susah untuk membangun. Stabilitas di bidang pangan, stabilitas di bidang militer, ekonomi, pendidikan. Di republik kita ini masih, masih peluangnya itu masih ada sekali. Olehnya itu diperlukan memang style atau gaya-gaya kemimpinan yang bisa menciptakan stabilitas itu untuk membangun ya 5 tahun ke depan lagi. Oke, Prof. kita balik lagi bahas soal pembekalan hari ini. Kalau kita lihat juga kan sebelum-sebelumnya Presiden yang menjabat, ini tidak ada pembekalan begitu ya. Kemudian kalau sekarang ini ada pembekalan dan memang sepenting apa, seperlu apa pembekalan terhadap calon-calon menteri ini sebelum mereka nantinya bertugas. Apakah ini sangat berdampak terhadap kinerja mereka nantinya? Iya. In management, itu namanya making a difference. Ya ada perbedaan. Anda katakan tadi ada kenapa yang Presiden lalu tidak ada pembekalan. Dia adakan pembekalan untuk menyamakan visinya. Share division di sini. Pak Prabowo jangan cuma di kepalanya aja yang ada, tapi dia harus sebarkan, tularkan kepada pembantu-pembantunya. Menyamakan perspektif. Sebagai menteri yang akan menjalankan operasional nanti. Sehingga perlu pembekalan. Sehingga langkah geraknya itu menyatu. Sangat positif. Sangat positif pembekalan dua hari ke depan ini dan mungkin terakhir hari ini. Pembekalan sehingga begitu dilantik, langsung pancap gas. Langsung bekerja dengan bagus. Sehingga keberadaannya terasa oleh rakyat yang hampir 300 juta ini, 280 juta Republik kita ini, masa penduduknya, terasa kehadirannya dia. Kita akan lihat gerakannya. Ada perubahan tidak? Ya, alhamdulillah Bapak Jokowi sekarang ini ada perubahan-perubahan yang signifikan dengan adanya sekarang ini. Mudah-mudahan. Karena ini pemerintahan berkelanjutan. Perubahan yang dibikin, yang telah berhasil dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, dilanjutkan lagi perubahan oleh Bapak Prabowo yang lebih baik lagi. Ya, karena sudah baik, akan lebih baik lagi. Tentu ada kelemahan-kelemahannya. Itu tadi tidak ada yang sempurna. Tapi pasti ada kelemahan-kelemahan. Jangan lihat kelemahannya. Jangan lihat kekurangannya. Lihat keberhasilannya. Untuk kemajuan bangsa Republik. Tapi artinya memang dengan pembekalan ini berdampak besar terhadap kinerja menteri nantinya. Artinya gitu Pak? Sangat berdampak besar. Karena ini menyangkut masalah management. Handling. Bagaimana memenangkan tugas-tugasnya nanti. Dan ini juga menyangkut masalah leadership. Leadership Pak Prabowo adalah bagaimana menempatkan tadi itu kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dia nggak mau kalau ada utusan-utusan dari parpol-parpol yang masuk dalam kabinet itu cuma diutus untuk mengambil uang APBN misalnya. Katakanlah begitu. Iya kan. Tetapi bagaimana dia meningkatkan kinerja dia melayani masyarakat dan masyarakatnya bisa bangkit dan berusaha sendiri. Jangan dikasih ikan tapi berikanlah pupuk kail untuk memancingnya. Karena kalau ikan bisa cepat habis. Tetapi kalau berikan kailnya dia akan mencari ikan. Jangan berikan uang terlalu banyak tapi berikan pekerjaan dia supaya dia bisa hidup mamut. uang itu dalam tempoh sehari dua hari seratus ribu, dua ratus ribu satu kali masuk di Indomaret super apa itu Alpamini habis. Tetapi kalau diberikan pekerjaan itu akan berhasil. Karena orang yang tidak mempunyai pekerjaan dia merasa terbuang. Jalan pintas untuk itu adalah obat-obatan. Dan itu tadi kriminalitas. Nah dia merasa terbuang. Dia merasa hampa. Oleh itu pemerintah hadir untuk menciptakan pekerjaan lebih banyak. Sehingga rakyat itu merasa bangga. I'm proud as Indonesian. Saya bangga sebagai orang Indonesia. Dan adanya kepemimpinan yang lebih baik dari pemerintah yang akan datang. Yang lebih percaya diri. Sekali lagi percaya diri. Dan nyali yang tinggi untuk mengadakan perubahan itu. Oke artinya dengan adanya perubahan ada hal baru. Pembekalan terhadap calon-calon menteri sebelum bertugas ya harapannya tadi bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Lebih efektif juga. Dan percaya diri. Dan lebih percaya diri. Oke kita akan lanjutkan lagi Prof. Perbincangan kita tapi usai jeda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.